welcome to my channel ayo jumpa lagi dengan channel kita ya ada caranya kali ini bagi-bagi tips bagaimana cara membuat sendiri alat pemotong kapus listrik dan dengan alat potong ini ya kita bisa membuat berbagai macam kreasi dari styrofoam atau gabus ya yang pastinya kalau kita buat dengan pisau itu kita menemukan kesulitan karena kalau tidak bisa leluasa bergerak apalagi bentuk-bentuk yang rumit ya jadi kita bisa membuat seperti ini ya ada berbagai macam huruf juga kreasi-kreasi hiasan dari styrofoam yang lain yang bisa kita hiasi sedemikian rupa warnanya lalu untuk alatnya yang pertama kita membutuhkan ini yang namanya transformator atau trafo 500 ma atau setengah amper kemudian kawat nikelin atau kawat baja yang jelas bukan kawat besi ya kalau besi nanti bisa leleh untuk bahannya bisa sobat ambil dari elemen folder bekas ya itu ada lilitan kemudian ambil saja lilitan kawat satu itu merupakan kawat nikelin atau kawat baja lampu lednya lampu led ini bisa satu bisa dua ini hanya sebagai modifikasi saja dan dua buah resistor yang nanti kita hubungkan dengan dioda kecil itu sebagai penerang ya nanti kita hadapkan ke bawah kemasangannya bisa sobat lihat nanti ya contoh pemasangannya bagaimana sekali lagi ada trafo ada lampu led kawat nikelin dan juga resistor ya tapi yang wajib itu hanya trafo dan sama kawat nikelin ya kemudian untuk biayanya ini trafo 500 ma atau setengah nah amper itu Rp15.000 kawat dan kabel ini bekas biaya tidak wajib alias biaya modifikasi ini adalah lampu led ya Rp1.000 sudah cukup sama resistor juga Rp1.000 untuk kayu dan mejanya kita tidak kita hitung untuk saklarnya Rp5.000 aja udah cukup ya saklarnya bebas jadi totalnya itu Rp22.000 ya Rp4.000 sampai Rp25.000 sudah cukup ini kita buat alat potong gabus seperti skema ini ya ini skemanya nah dari trafo ya kita ambil ground atau nolnya itu kemudian kita hubungkan di ujung kawat nikelin yang satu bisa anda perhatikan ya di skemanya itu lalu ujung yang satunya kita sambungkan dengan ujung kawat nikelin yang warna biru itu untuk pemasangan led ini bisa sobat lihat caranya seperti di gambar ini nanti masalah menghadapnya gimana pemasangannya gimana nanti lihat aja di hasil saya sendiri ya alat saya sendiri seperti itu nanti bisa sobat lihat nah seperti ini ya pemasangannya ini kawatnya nancep ke meja tembus ya tembus sampai bawah kemudian lampu led kita pasang menghadap ke bawah dengan resistornya diodanya itu bisa dipasang bisa tidak ya terus itu disambungkan disitu ya ujung kawatnya tadi ya di ujung kayu tadi kita sambungkan dengan kabel ini trafonya trafo setengah amper aja udah cukup sob ya untuk tegangannya nanti kita ambil yang tujuh setengah atau sembilan kita coba ya kita coba nah ini kita nyalakan dengan saklar eh bakal bisa jalan ya hasilnya semuanya jadi dengan alat ini kita bisa lebih mudah ya memotong gabus seperti model rumit seperti ini ini kalau pakai silet nggak repot bisa-bisa putus itu gabusnya nah hasilnya bisa seperti ini sob ya untuk kehalusannya ini tergantung tangan kita ya kalau tangan kita bisa tenang permukaannya halus nih hasilnya bisa mulus juga ini nah ini hasil potongannya seperti ini permukaannya juga harus rata terus sudutnya juga harus lurus ya siku tuh sekian dulu sob ya eh sharing kali ini kalau suka like comment share dan subscribe tunggu aja video baru sejam minggu